Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat memberikan penghargaan kepada pelaku dan pendamping UMKM juara melalui kegiatan UMKM Award yang digelar di salah satu hotel di Kabupaten Bandung Rabu Sore. Pemberian penghargaan bertujuan sebagai bentuk apresiasi dan peningkatan kualitas pendampingan untuk UMKM juara tahun 2023 mendatang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kooperasi dan Usaha Kecilnya memberikan penghargaan kepada para pelaku dan pendamping usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui kegiatan UMKM Juara Award 2022 di salah satu hotel di Kabupaten Bandung Rabu Sore. UMKM Juara Award 2022 yang bertemakan kolaborasi akses pemasaran, pembiayaan, dan legalitas pentahelik untuk UMKM juara naik kelas ini diberikan kepada 9 korda terbaik, 6 UMKM terbaik sejauh barat, 27 pendamping UMKM Kabupaten Kota terbaik, dan 27 perwakilan UMKM Kabupaten Kota terbaik di Jawa Barat. Pemberian penghargaan ini bertujuan sebagai bentuk apresiasi dan peningkatan kualitas pendampingan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk UMKM Juara tahun 2023 mendatang. Ini adalah tahapan akhir di 2022 ya, jadi kita kan punya unggulan namanya program strategis kita UMKM Juara untuk mendukung bagaimana jabar juara lahir batin melalui inovasi dan kolaborasi. Jadi saat ini kita memberikan penghargaan dan apresiasi kepada yang langsung terlibat untuk mendukung UMKM naik kelas. Ada UMKM-nya yang kita beri apresiasi berupa UMKM yang memang juara dari mulai provinsi dan juga 27 kabupaten kota. Tapi selain itu juga ada beberapa yang memang kita berikan penghargaan diantaranya adalah koordinator pendamping, dan juga para pendamping di 27 kabupaten kota yang mereka kerja keras untuk membantu kita mendampingi pelaku-pelaku usaha agar dapat naik kelas. Jadi sebetulnya ada beberapa hal termasuk dengan sesuai dengan judul yang kita sampaikan ya, kolaborasi, akses pembiayaan, pemasaran, dan juga perizinan. Bagaimana UMKM kita betul-betul dapat go digital, terus juga secara legalitas punya itu, terus juga akses pemasaran juga meningkat. Apa intinya aset meningkat, volume meningkat, dan bisa berdaya saing. Apalagi ke UMKM yang kita banggakan kan bisa bertahan di masa pandemi dan sekarang sudah mulai bangkit kembali. Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum, dalam sambutannya mengapresiasi pemberian penghargaan kepada para pelaku dan pendamping UMKM juara ini. Pemprov Jabar pun terus berupaya untuk meningkatkan sektor UMKM melalui sejumlah program kerjanya. Sehingga dengan meningkatnya sektor UMKM juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jawa Barat memberikan prioritas kepada UMKM, kemudian juga dengan harapan UMKM di Jawa Barat bisa bertambah, UMKM di Jawa Barat bisa sehat, UMKM di Jawa Barat bisa bersaing, dan juga WBKM di Jawa Barat bisa tetap mampu meningkatkan ekonomi keluarganya masing-masing. ratusan miliar per tahun APBD-Prompedi Jawa Barat khusus untuk UMKM. Tahun ini saja, seratus komadilapan miliar dikelontokan untuk UMKM yang ada di Jawa Barat. Penanggung kepada UMKM, memberikan motivasi terhadap UMKM untuk lebih baik lagi. Karena sehebat apapun UMKM, ada di UI mah, menit pernah hebat di UI, kemudian modal seluruh di UI, laman fa'an tawalapai data, laman kata para santri. Artinya, dengan kegiatan kali ini, mudah-mudahan UMKM lebih semangat lagi, UMKM lebih berdaya saing lagi, sehingga masyarakat Jawa Barat ekonominya hebat, lewat dinteng ekonomi Jawa Barat, yaitu UMKM. Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM juara tahun ini menyasar 4.000 pengusaha dengan didampingi oleh 150 pendamping yang tersebar di 27 kota kabupaten sejawa barat. Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan setiap tahunnya, dengan harapan dapat menumbuhkan jumlah UMKM di Jawa Barat.